Angin puting beliung mengamuk di Kabupaten Indramayu, sejumlah rumah, warung pedagang, fasilitas sekolah, perkantoran, hingga kantor polisi mengalami kerusakan karena dahsyatnya terjangan angin. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu pada Kamis, 6 Juli 2023, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sedikitnya ada tiga desa di Kecamatan Widasari yang terkena amukan angin puting beliung, meliputi desa Kongsijaya, Ujung Ngaris, dan Ujung Jaya, Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri. Sireger melalui Kapolsek Widasari, AKP Warmat mengatakan, angin puting beliung itu muncul saat wilayah setempat tengah dilanda hujan deras, atap beberapa rumah, sekolah, perkantoran, hingga kantor polsek Widasari rusak. Ujar dia kepada tribuncirebon.com, Jumat, 7 Juli 2023, bangunan yang mengalami kerusakan cukup parah terjadi di MTS 8 Indramayu, di sana ruang kelas 9 Porak Poranda. Genteng di ruang kelas itu runtuh, dan pelafon serta kanopi hancur, hal yang sama juga terjadi di rumah-rumah warga. Genteng rumah mereka mengalami kerusakan ringan, Ku Desa Kongsijaya, Sutarjo mengatakan, sedikitnya ada sekitar enam rumah warga di wilayahnya yang mengalami kerusakan, untuk korban jiwa tidak ada, hanya kerugian materi, tapi belum bisa kami taksir, ujar dia.